Pelebaran Jalur Lingkar Barat, penghubung kecamatan Genteng dan Gambinan berdampak bagi berdagang yang mendirikan bangunan semi-permanen di area itu. Mereka terpasah bongkar pasah bangunan hingga beberapa meter. Meski terdampak pelebaran, salah satu berdagang justru mengaku ketibaan untung karena omsetnya mengalami kenaikan. Pelebaran Jalur Lingkar Barat, jurusan desa style sepanjang 2,3 km oleh PMK Banyuwangi ternyata berimbas terhadap bangunan semi-permanen yang berada di pinggir jalan beton ini. Salah satunya menimpa lapak dagang makanan milik Siti Juaria asal desa Dasri, kecamatan Tegal, Sari. Lapak tersebut kiner dimundurkan hingga beberapa meter dari jalur beton. Juaria mengaku sudah diminta memindahkan bangunan dari bambu dan asbest ini paling lambat satu bulan. Meski sempat terbentur dana, ia bersiap ancang-ancang memindahkan bangunannya ke pinggiran. Sambil menanti proses pemerintah tanah untuk tempat barunya, Juaria tetap melayani pembeli yang sehingga. Meski begitu, proyek pelebaran jalan ini tak serta-merta memberikan dampak negatif baginya. Justru Juaria mengaku kalau pendapatannya yang terdokra lantaran pekerja proyek sering mampir. Alhasil, omsetnya juga ikut terkira hingga lebih dari 50% setiap hari. Pembangsaan itu pun masih bertambah dari pengendara sepeda motor yang masih melintar di jalur ini meski mereka terkendala macet selama proyek berlangsung. Berarti gesernya berapa meter ke belakang? Ini mas patok merah itu. Ini mas patok merah itu. Sebelah patok merah itu. Ya, berarti ada sekitar dua meteran ya belum. Ya, dua meteran. Ya, lumayan lah. Bu ini kan apa namanya proses pembongkaran kan jalan. Kan banyak orang ketipan ya baru jadi disini. Ya, ketipan. Ya, pemborong-pemborong kan nanti nampirin yang gini. Oleh barat jalan ini menyerat anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 14,4 miliar rupiah. Hal ini juga menjadi bagian dari BMK Banyuangi yang terus berupaya percepat bangunan jalan di berbagai wilayah bumi belambangan. Kedati begitu, belum ada proses pergerakan fisik di lokasi proyek dan tengah dilakukan proses koordinasi dengan pihak desa dan utilitas terkait. Direncanakan, proyek pergerakan fisik akan dilakukan pada awal Juli 2024. Jalan lingkar yang melintasi Terminal Gurobuno di desa style kecamatan Genteng ini diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan yang ada di kota Genteng, tetapi juga menuju pertumbuhan aktivitas ekonomi baru. Proyek ini memiliki panjang total sekitar 2,3 km. Dari Banyu Jawa Timur, Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan.